Mewabahnya COVID-19 di Kota Waringin Timur membuat kehidupan perekonomian masyarakat bertambah berat, dan daya beli juga menurun tajam, sehingga jumlah hewan yang masuk ke Kota Waringin Timur selama pandemi COVID-19 juga sangat terbatas. Tetapi tiga minggu menjelang Lebaran Idul Adha, jumlah hewan yang masuk ke Kota Waringin Timur mendadak naik signifikan. Hewan yang masuk adalah sapi dan kambing. Penanggung jawab Balai Karantina Pertanian Palangkaraya, Wilayah Kerja Sampit, Agung Rahmadi mengatakan, hewan jenis sapi dan kambing yang masuk ke Kota Waringin Timur jumlahnya tidak kurang dari 375 ekor. Hewan yang sebagian besar untuk hewan kurban tersebut dipasok dari beberapa daerah di luar Pulau Kalimantan, melalui jalur transportasi laut. Seluruh hewan yang masuk langsung dilakukan pemeriksaan dokumen, fisik dan kesehatan, agar hewan kurban yang dijual terjamin kesehatannya serta layak dijadikan sebagai hewan kurban. Penurunannya bisa mencapai sampai 90 persen. Kemudian pemasukan sepuluh ikan, lalu saja sudah dilakukan dari Jawa berupa sapi dan kambing dari Madura. Sejumlah 375 ekor sapi. Sampi tujuannya adalah untuk dilakukan sebagai hewan kurban. Pengurusan yang kita lakukan adalah standar dari Kementerian Pertandingan, yaitu kita lakukan pengurusan dokumen, pengurusan fisik, dan kita lakukan pengambilan sampel darahnya sebanyak 10 persen untuk kita lakukan pengujian bruselosis. Agung menambahkan karena pengujian sampel darah hewan dilakukan di Palangka Raya, maka diperlukan waktu sekitar 3 hari untuk memastikan kesehatan hewan yang ada. Tetapi sejauh ini, Agung menegaskan seluruh hewan kurban yang masuk ke Kota Waringin Timur dalam keadaan sehat. Jika ditemukan hewan yang kondisinya tidak sehat atau tidak layak untuk dikonsumsi manusia, maka pedagang diminta untuk tidak menjualnya. Masud Badarudin dan Ririn Binti, melaporkan dari Kota Waringin Timur.